Serbu Discon, hanya di MotionPay. Soalnya takut kejadian kayak kemarin, Non. Ada orang masuk sembarangan. Tapi yang dateng, non raya. Iya, aku tadi abis ketemuan sama Cynthia dan juga Jeno. Iya, nggak apa-apa, Non. Soalnya lebih takut. Gara-gara kemarin tukang AC Gadungan itu dateng, loh. Sebenarnya jadi takutan gitu. Harus UDX ngejaga rumah. Tukang servis AC Gadungan. Jadi kepikiran kata-kata Erica terus. Wilda tuh istri aku. Aku yakin dia mungkin ngelakuin hal yang bodoh. Karena dia bilang dia nggak cuma cinta sama aku. Tapi dia juga cinta sama Rai, Albi, dan juga Syira. Kalau Wilda mau jadi ibu sambung yang baik, harusnya dia nggak pernah menghancurkan mental anak-anak, Mas. Dia tuh melaksa anak-anak untuk menggal dia mama. Anak-anak juga butuh ada pasi. Aku nggak mau ribut lagi sama kamu ya. Tapi tolong kamu hargain Wilda. Karena aku percaya sama dia. Kamu percaya sama Wilda? Kalau bukan aku yang percaya sama dia. Siapa lagi? Ya kamu tolong. Ngertiin posisi aku sekarang. Aku nih suaminya. Jangan-jangan kamu yang udah bongkar identitas raya ke Wilda. Kamu yang cerita sama dia karena kamu percaya sama dia. Mas Harga, kamu jangan diem aja. Kamu jawab up. Kamu cerita sama Wilda. Aku nggak pernah kasih tau Wilda. Tapi Wilda tau. Salah satu di antara mereka. Itu bukan anak kandung aku. Pas Wilda nanya. Aku juga kaget. Tapi aku benar yang bersumpah. Gua nggak pernah cerita ke Wilda soal identitas raya. Terus Wilda tau dari siapa lagi kalau bukan dari kamu. Aku benar yang sumpah. Aku nggak pernah cerita. Ya tapi mungkin aja kamu ceroboh. Kamu nggak sengaja ngomong. Mas kamu harus inget ya. Kalau sampai Wilda tau soal ini. Yang harus bertanggung jawab itu kamu. Kenapa situasinya jadi makin ribet kayak gini? Aku udah minta Wilda fokus ke hubungan aku sama dia. Dan jauhin Nabila apalagi anak-anak. Tapi Wilda malah nekat. Jangan-jangan khawatirin Erika bener. Wilda punya rencana buat ngancurin Nabila. Dengan cara menceritau identitas raya, albi dan zira. Kalau sampai raya tau. Dia yang bukan anak kandung aku sama Nabila. Gue akan pernah bisa maafin diri aku sendiri. Jawab Wilda. Semangat bagus. Tapi sabar ya, yang sabar ya. Coba tarik nafas dan buang nafas. Inhale, exhale. Jer, saya lagi nggak bercanda. Jangan dah berusaha ya. Eh, tadi kayaknya mobilnya Wilda deh. Mungkin mobilnya aja yang sama kali, Mas. Iya sih, saya juga belum sempat melihat platomernya. Aku lihat mobil kamu keluar dari perumahan Nabila. Tapi jujur aku nggak tahu apakah itu benar mobil kamu atau bukan. Karena aku nggak bisa memastikannya. Tapi setelah aku melihat ini semua dan aku melihat CCTV. Dan aku melihat Jeremy masuk ke dalam rumah Nabila. Dan kamu benar-benar selisik itu. Kamu udah menyuruh dia untuk masuk ke dalam rumah Nabila. Apa tujuannya? Mantan Papos, tolong jangan emosi. Nanti mantan Papos darah tinggi loh. Jer, jangan kalah. Mantan Papos. Please. Jer, dengar. Saya kecewa sama kamu. Kamu masih bisa-bisanya kerja sama orang seperti dia. Aduh. Aduh. Dan aku pikir setelah apa yang terjadi sama kamu. Aduh. Kamu akan berubah gitu aja. Tapi nggak, kamu semakin parah terhadap Nabila. Nggak usah soal benar kamu. Aku nggak bilang aku benar. Aku bilang kamu semakin parah terhadap keluarga Nabila. Kamu tuh kenapa sih belain Nabila segininya? Padahal Nabila tuh belum move on loh dari Mas Arga. Ingat. Yang belum bisa move on itu Arga dari Nabila. Salah. Buktinya Mas Arga sekarang udah nikah sama aku. Dia masih nikah sama aku. Aku istri sahnya Mas Arga. Kamu memang istrinya Arga. Tapi yang di hatinya Arga itu bukan kamu. Itu Nabila. Cukup ya. Kamu tuh nggak usah sekali-kali kecabur rusan aku sama Mas Arga lagi. Kamu marah. Kamu kesal. Kamu nggak terima. Itu perasaan yang aku rasakan. Waktu kau berusaha menghancurkan keluarga Nabila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Firman. Pak maaf kalau saya ganggu. Tapi saya lagi panik banget. Karena saya mau coba hubungin Mbak Nabila tapi nggak bisa. Apa Pak Firman lagi sama Mbak Nabila? Nggak nggak. Kebetulan Nabila lagi nggak sama saya sekarang. Ada apa Erika? Barusan saya dapat cover dari Dokter Iko. Kalau Wilda itu ngajuin tes DNA di Lep Rumah Sakit Sentramulia. Sepertinya dia tuh mau cari tahu. Diantara Albi, Sira, dan Raya siapa yang bukan anak kandungnya Mas Arga dan juga Manabila. Halo Pak Firman. Suara saya kedua kena jelas nggak? Iya, iya. Saya denger kok. Saya denger. Saya ngerti. Dan makasih atas info-nya. Kebetulan memang di hadapan saya ini sekarang ada Wilda. Dan saya akan pastikan semua rencana Wilda itu tidak akan berjalan. Terima kasih ya Pak. Kalau gitu tuh teleponnya saya tutup dulu. Saya mau kirimin foto yang tadi dikasih sama Dokter Iko soal Wilda yang ngajuin tes DNA di Rumah Sakit Sentramulia. Oke, terima kasih. Kenapa? Hmm? Kamu belum puas ya? Belum puas nyala-nyalain aku, iya? Aku nggak habis pikir sama kamu. Kamu bener-bener keteraluan sama keluarga Nabila. Dan sekarang kamu sudah diem-diem mau tes DNA untuk anak-anaknya Nabila. Buat apa? Ya aku pengen tahu aja siapa diantaranya Raya, Albi, sama Sira yang bukan anak kandungnya Nabila sama Mas Arga. It's so simple. Oh, ya tapi buat apa? Mau menghancurkan keluarga Nabila? Mau membuat mereka semua berantakan? Loh kalau berantakan bukan salah aku dong. Ya salahnya Nabila sendiri lah. Mas, lagipula aku yakin pada akhirnya kalau anak-anak mereka tahu salah satu dari mereka bukan anak kandung Mas Arga dan Nabila. Aku yakin banget Raya, Albi, dan Sira bakal kecewa sama ibunya. Karena ternyata, karena ibu yang mereka melanggap banggakan selama ini, mereka nggak lebih dari selama ini. Aku tak suka. Aku tak suka. Aku tak suka. Terima kasih ya, Pak. Ternyata, Non Raya. Kenapa, Bi? Enggak, Non. Bi Mumun itu sekarang harus menjaga rumah lebih ekstra lagi. Soalnya takut kejadian kayak kemarin, Non. Ada orang masuk sembarangan. Ternyata yang datang Non Raya. Iya, aku tadi abis ketemuan sama Cynthia dan juga Giano. Iya, nggak apa-apa Non. Soalnya lebih takut. Gara-gara kemarin tukang AC Gadungan itu datang loh. Sebenarnya jadi takutan gitu. Harus udah ekstra ngejaga rumah. Tukang servis AC Gadungan. Aduh, Bi Mumun keceplosan lagi. Non, Non. Tolong jangan bilang sama Bunda ya. Soalnya Bi Mumun udah janji sama Bunda. Kalau Bi Mumun nggak bakal ngasih tau Non Raya, Mas Aldi sama Non Sirah. Masalahnya kalau misalnya kalian tahu, nanti suasana jadi makin panik. Gak apa-apa, Bi. Tapi Bunda udah make sure. Kalau itu tukang servis AC Gadungan. Iya, si Non. Soalnya kan Bunda udah telepon ke teknisi yang biasanya. Dan katanya tukang servis AC langgaran itu emang nggak pernah ngirim teknisinya. Ya, jadi kita anggap itu tukang AC Gadungan, Non. Terus ada barang yang hilang nggak, Bi? Itu dia masalahnya lagi. Masa barang-barangnya nggak ada yang hilang, Non? Iya. Aneh banget. Terus ngapain tukang servis AC dateng? Itu yang jadi misteri, Non. Aku jadi mikir yang aneh-aneh deh, Bi. Maksudnya, Net? Jadi, aku takut tuh tante Wilde nyuruh orang. Aku takut, Bi. Kalau tante Wilde diam-diam, ada misi tersembunyi gitu buat aku, Albi, dan Syira, dan juga Bunda. Tunggu, Non. Tunggu mohon, ya. Nonanya jangan terbikin kayak gitu. Nonanya jangan seuzon dulu. Biar suasananya nggak makin panas. Biar Bunda nyelidikin dulu. Nanti kalau misalnya udah ada info akurat, baru kita bisa ngomong kayak gitu. Ya? Ya, Bi. Tunggu muda. Selamat pergi dari sini. Dan jangan cari masalah. Saya nggak akan pergi dari sini. Sebelum Wilde mau bertanggung jawab. Karena dia diam-diam mau tes DNA Raya, Albi, dan juga Syira. Dan ini adalah buktinya. Ini foto-fotonya. Erika yang mengirim kepada saya. Dia mau tes DNA di rumah sakit Sentramulia. Dan dia bahkan sudah mengambil sampel rambut Raya Albi, Syira, Nabila, dan juga Pak Arga. Syira akan pergi dari sini. Pak Arga nggak percaya kalau ini semua yang melakukan adalah Wilde. Kalaupun Wilde melakukan itu semua, biar itu jadi masalah pribadi antara saya dan Wilde. Karena Wilde istri saya. Dan Ibu Sambung dari Raya, Albi, dan juga Syira. Barga, saya nggak akan tinggal diam. Saya sudah berjanji sama Nabila. Saya akan membantu dia apapun masalahnya. Manten Pak Bos. Manten Pak Bos bayangnya pulang aja. Sebelum terjadi Perang Muni yang ketiga. Dan saya yakin kok Pak, Nabila nggak akan tinggal diam. Karena Nabila nggak mau kehilangan Raya, Albi, dan juga Syira. Dan Pak Arga harus siap menerima semua konsekuensinya. Kalau suatu saat nanti, anak-anak Bapak akan membenci Bapak. Dan jangan salahin Nabila. Ini semua ulahnya Wilde. Sampai jumpa. Jadi, sejahter. Secara Biok lado kerempat atau penyaan yaman falsch Sichit. Terima kasih.